Support system merupakan pendukung dalam kehidupan yang kita jalani. Support system utama kita tentu adalah roh kudus yang ada di dalam kita. Support system kedua terdekat adalah keluarga, selanjutnya sahabat, teman, dan komunitas kita. Namun kita mungkin mengalami kesulitan bahkan tidak memiliki support system atau pendukung. Ketika kita mengalami kesulitan, tekanan, dan sebagainya. Nah disini mungkin kita perlu mengkoreksi diri. Karena support system terbentuk dari dua sisi yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal akan terjadi secara natural yang tergantung dari faktor internal pribadi kita. Apakah ada kecocokan kita dengan keluarga? Atau malah kita selalu cekcok dengan seluruh keluarga? Apakah kita dapat bersikap simpatik kepada sahabat kita, kepada teman kita? Apakah kita dapat menempatkan diri dengan baik dalam komunitas kita? Atau mungkin ada kesalahan kita dalam menempatkan diri di keluarga, teman, komunitas, dan sebagainya. Sehingga kita ditolak oleh keluarga, ditolak oleh teman, ditolak oleh komunitas kita. Karena mungkin kita kurang bijak dalam bersikap. Amsal 11 ayat 30 Hasil orang benar adalah pohon kehidupan dan siapa bijak mengambil hati orang. Artinya, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Minta dari Tuhan agar kita mendapatkan hikmat dan dapat bersikap bijaksana. Sehingga kita dapat mengambil hati orang, bukan penjilat ya. Tapi dengan kebijakan dari Tuhan, kita bisa membuat keluarga, teman, dan komunitas kita respek dan simpati kepada kita. Maka keluarga, teman, komunitas dapat menjadi support system yang kuat dalam hidup kita. Anda tidak sendiri, karena Anda dapat memiliki support system yang kuat dengan sikap simpatik dan bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.